Suling Naga, Jilib 50. Hang Beng, engkau sungguh keterlaluan. Apakah kau kira di dunia ini hanya engkau seorang saja yang gagah dan benar, sedangkan orang lain semua jahat dan bersalah tiba-tiba bilang sudah berada di situ dan membentak dengan marahnya ketika melihat Hang Beng tadi memukul BKWI yang sama sekali tidak melawan, bahkan pemuda itu mendorong roboh Yeo Jin dengan keras. Tadinya Hang Beng terkejut sendiri melihat betapa dorongannya membuat laki-laki yang mengaku suami BKWI itu terlempar dan terjatuh, bahkan khawatir kalau-kalau orang itu terluka parah. Dia tidak tahu bahwa laki-laki yang menjadi suami seorang iblis bertina seperti BKWI ternyata tidak pandai ilmu silat sama sekali sehingga roboh oleh dorongan begitu saja. Akan tetapi ketika melihat munculnya Bilan yang kembali membela BKWI, kemarahannya berkobar lagi. Ken Bilan, engkau kembali berani hendak melindungi orang yang demikian jahatnya? Benar-benar engkau telah tersesat. Ia adalah iblis bertina yang telah menculik adik Hang Li, dan kini ia datang untuk membuat kacau, dan engkau masih membelanya? Kalau begitu, engkau benar-benar telah berubah jahat. Manusia sombong, engkau sudah buta oleh kesombonganmu. Engkau lah yang jahat Bilan membentak dan mereka berdua, seperti di komando saja, tidak tahu siapa yang mulai, telah saling menyerang dengan marahnya. Karena mereka berdua adalah orang yang berkepandayan tinggi, maka perkelahian itu sangat hebat dan para tamu menjauhkan diri. Diam-diam mereka merasa girang karena mereka memperoleh kesempatan untuk menonton perkelahian yang bermutu. Para tetamu itu adalah orang-orang dari dunia persilatan, baik dari golongan hitam maupun putih, maka tidaklah mengherankan kalau mereka suka sekali nonton adu ilmu silat, terutama kalau adu ilmu itu dilakukan oleh dua orang muda yang demikian lihai. Suara angin pukulan mengaung-ngaung dan menyambar-nyambar amat ganas, membuat para penonton menjadi kagumpukan main. Melihat ketasihnya sudah berkelahi dengan Hang Beng, Sim Hong cepat meloncat ke depan dengan maksud untuk melerai perkelahian itu. Akan tetapi, Sumac Yangbun yang sejak tadi sudah mendekati tempat perkelahian, siap untuk membantu muridnya. Kalau muridnya terdersak, merasa curiga dan mengira bahwa majunya Sim Hong tentu untuk membantu Bilang. Maka, tanpa banyak cakap lagi dia pulantas menyambut datangnya Sim Hong dengan serangan pukulannya yang ganas dan dasyat karena dia langsung menyerang dengan pengerahan tenaga hawe yang sinkang yang sangat panas. Demikian panasnya hawa serangan itu sehingga terasa oleh para tamu yang sudah menjauhkan diri. Para tamu menjadi semakin gembira melihat dua orang itu sudah saling terjang dengan dasyatnya. Sim Hong seperti biasa, mengalah dan hanya menangkis atau mengelak, sedangkan hatinya merasa bingung dan gelisah sekali. Tak disangkanya bahwa kembali dia dan kekasihnya terlibat perkelahian dengan guru dan murid yang galak dan selalu memusuhi Bilang itu. Melihat betapa gara-gara ia dituduh menculik anak cuan rumah, kini semuanya yang jelas membelahnya telah berkelahi, juga Sim Hong berkelahi dengan Suma Chiang Bun, BKW menjadi bingung dan juga khawatir sekali. Ia cepat meloncat maju untuk melerai perkelahian antara Bilang dan Hong Meng. Melihat ini, Kau Chin Leong dan Suma Hui cepat lari menghampiri tempat perkelahian. Mereka tentu saja ingin menangkap BKW yang dituduh sebagai pembawa bingkisan yang berisi perhiasan dan rambut kepala anak mereka. Akan tetapi mereka kecelik jika tadi mengira bahwa BKW hendak membantu Bilang. Ternyata BKW meloncat maju bukan untuk membela Bilang, melainkan untuk melerai. Ia memegang lengan Bilang dan menariknya ke belakang sambil berkata, Sumoi, tahan dulu, sebaiknya kita bicara baik-baik. Perbuatan BKW ini dapat mencelakakan Sumoi-nya karena ia menangkap lengan kiri Bilang dan menariknya ke belakang dan pada saat itu, Hong Meng yang juga mengira akan dikeroyok dua, sudah menerjang maju dan menyerang Bilang yang posisinya buruk karena sebelah lengannya diganduli BKW. Untung pada saat itu Kau Chin Leong sudah menangkap pundak Hong Meng. Hong Meng, tahan dulu teriak Kau Chin Leong. Dan tentu saja Hong Meng tidak berani meronta setelah diatau siapa orangnya yang menahannya. Dengan muka yang masih merah karena marah dan macu bersinar-sinar memandang ke arah Bilang dan BKW, dia pun menghentikan gerakannya dan bahkan melangkah mundur. Sementara itu, Sumahui juga sudah melerai perkelahian antara Sumat Chiangbun dan Simhou. Jauh lebih mudah melerai perkelahian ini karena memang Simhou tidak melawan. Sumahui hanya menghadang di depan Sumat Chiangbun dan minta kepada adiknya itu untuk menghentikan serangan. Sumat Chiangbun menahan gerakannya dan memandang marah kepada Simhou. Sudah jelas Iblis Betina BKW itulah penculik anakmu, Enci Hui. Kalau mereka hendak membela, mari kita turun tangan membasmi mereka yang jahat itu. Nanti dulu, Bunte, kita bicara dulu dengan mereka, minta penjelasan, kata Sumahui. Kini Kau Chin Leong dan Sumahui menghadapi BKW yang sudah menolong suaminya. Untung bahwa Yeo Jin tidak terluka parah, hanya kulitnya yang lecet-lecet saja. Mereka kini berdiri berdampingan, di depan Kau Chin Leong dan Sumahui yang melihat betapa sikap suami istri itu sama sekali tidak kelihatan takut atau khawatir seperti orang yang berdosa. Mereka nampak tenang-tenang saja dan wajah mereka membayangkan rasa penasaran. Melihat ini, Kau Chin Leong tidak mau sembarangan menuduh. Dia mendahului istrinya, berkata kepada BKWI, Nona Cheong, katanya, tidak mau menyebut nama julukan BKWI karena dia sudah mendengar penuturan bilang tentang wanita ini. Kami mengharap sukalah engkau memberi keterangan apa artinya engkau dan suamimu sebagai tamu kami memberi bingkisan seperti ini. Ini adalah hiasan rambut anak kami yang hilang diculik orang berkata demikian, Kau Chin Leong dan istrinya memandang tajam kepada wajah wanita itu penuh selidik. BKWI menghela napas panjang, lalu menjura dengan hormat. Kau tai hiap berdua yang terhormat, kiranya akan sia-sia kalau orang seperti saya yang memberi keterangan karena tentu tidak akan dipercaya dan saya pun tidak menyalahkan mereka yang tidak percaya karena saya pernah menjadi seorang tokoh sesat yang hidup menyeloweng. Akan tetapi suami saya ini, Yeo Jin, adalah seorang petani yang jujur dan selamanya hidup bersih. Biarlah dia saja yang memberikan penjelasan, berkata demikian BKWI memandang kepada suaminya dengan sinar mata penuh permohonan, dan Yeo Jin pun maju dan memberi hormat kepada Kau Chin Leong dan istrinya. Semua yang diceritakan istri saya tadi benar belaka. Ketika mendengar undangan umum untuk menghadiri hari ulang tahun Kau tai hiap, istri saya menyatakan keinginan hatinya untuk pergi menghadiri pesta perayaan itu. Saya sudah ragu-ragu dan telah pula menyatakan keberatan karena saya takut kalau-kalau timbul urusan lagi dengan istri saya yang banyak dimusuhi orang. Akan tetapi istri saya memaksa dengan alasan menghormat Kau tai hiap yang dianggap suheng dari adik bilang yang kami sayang dan hormati. Terpaksa saya setuju dan saya sendiri kemudian memilih di antara kumpulan perhiasan istri saya untuk dibawa sebagai barang bingkisan. Saya memilih sebuah hiasan bros emas permata berbentuk burung hong. Inilah keterangan yang sebenarnya dan saya berani bersumpah akan kebenarannya. Tapi jika sekarang bungkusan sutera merah itu berisi benda lain, bagaimana kami mengetahuinya? Kau Chin Leong saling pandang dengan istrinya, keduanya mengerutkan alisnya. Hong Beng yang semenjak tadi mendengarkan, tiba-tiba berkata kepada Kau Chin Leong dengan suara lantang, Harap Kau Lo Chiampu dan Bibi Guru tak mudah ditipu oleh BKWI. Ia terlalu jahat dan saya mengenal kejahatan dan kepalsuannya semenjak CMKWI masih hidup. Saya merasa yakin bahwa kalau bukan ia yang telah menculik adik Hong Li, setidaknya ia tentu tahu tentang penculikan itu. Mendengar ucapan Hong Beng itu, BKWI lalu maju dan memberi hormat kepada cuan rumah. Kau Tai Hiap, tidak saya sangkal bahwa saya memang pernah mengambil jalan hidup yang sesat penuh dosa. Akan tetapi walaupun demikian, belum pernah saya menjadi seorang pengecut. Andai kata benar saya yang menculik Puteri Tai Hiap, dan saya telah berani datang ke sini mengembalikan hiasan rambutnya, Lalu apa perlunya saya menyangkal mati-matian? Kalau saya sudah berani melakukan hal itu, dan berani pula datang ke sini menyumbangkan hiasan rambut, Tentu saya juga berani menghadapi segala resiko dan akibatnya. Dan tentu saja saya tidak akan begitu bodoh dan gila untuk mengajak suami saya yang sedikit pun tak tahu ilmu silat. Harap Tai Hiap pertimbangkan, karena saya tahu bahwa menyangkal dan memeladiri dengan kata-kata, tentu tidak akan dipercaya. Kau Chin Leong kembali saling pandang dengan istrinya, bingung karena mereka sendiri pun bimbang. Mereka percaya kepada tuduhan Hong Beng tadi, akan tetapi mereka juga dapat menerima alasan BKWI. Kau Su Heng, saya berani menanggung kebenaran ucapan suci Ciong Siung KWI, tiba-tiba Bilang berkata dengan sikap gagah dan matanya melirik ke arah Hong Beng. Saya yang mengenal betul keadaan hidup penci Ciong Siung KWI sebelum ia sadar dan sekarang saya tahu betul bahwa ia telah merubah kera hidupnya. Saya yakin ia tidak bersalah sedikit pun juga dalam urusan kehilangan putri Su Heng. Kalau saya menduga bahwa ia penculiknya, saya sendiri yang akan menentangnya, kalau perlu membunuhnya karena bukankah saya sudah berjanji kepada Su Hu dan Su Bo, bahwa saya takkan menikah dan tidak akan kembali sebelum dapat menemukan putri Su Heng? Tidak, suci Ciong KWI tidak bersalah, hal ini saya yakin benar. Melihat sikap dan pembelaan Bilang yang demikian penuh semangat, di KWI merasa terharu sekali. Sumoy, jangan engkau terlalu membelaku. Sudah kulihat betapa karena engkau menolong diriku yang kotor dengan air lumpur, maka engkau sendiri terpercik lumpur dan direndahkan orang lain. Tidak, suci. Aku bukan membela engkau ataupun seorang suci, melainkan membela kebenaran. Siapapun dia kalau berada di pihak benar, sudah sepatutnya kubelah. Mendengar percakapan antara suci dan sumoy itu, Kau Chin Leong dan Sumahui menjadi semakin ragu-ragu akan kesalahan di KWI. Nona Ciong, bagaimanapun juga, bingkisan ini tadi adalah pemberianmu. Oleh karena itu, kami yang telah kehilangan anak perempuan kami, jika tidak menuduhmu yang tadi memberi bingkisan ini, lalu sekarang harus menuduh siapa lagi, kata Sumahui sambil memandang tajam kepada BKWI. Wanita ini lalu melangkah maju. Saya merasa bertanggung jawab, oleh karena itu, saya mohon sukalah kau tai hiap menyerahkan barang itu kepada saya untuk saya selidiki sebentar. Tanpa ragu-ragu kau Chin Leong menyerahkan bungkusan berisi perhiasan rambut dan segumpal rambut itu kepada BKWI, berikut bungkusannya, yaitu sutra merah. BKWI menerimanya, lalu memeriksanya dengan teliti. Mula-mula dia memeriksa kain sutra pembungkusnya, kemudian isinya. Sinar matanya mencorong dan ia pun memandang ke kanan-kiri. Kau tai hiap, penculik anak tai hiap itu berada di sini, di antara kita semua. Dia seorang di antara para tamu. Mendengar ucapan ini, Kau Chin Leong dan istrinya, juga para anggota keluarga dan para tamu, terkejut dan suasana pun menjadi bising. BKWI lalu berkata kepada cuan rumah, kalau kau tai hiap percaya kepada saya dan suka meluluskan permintaan saya, marilah kita berunding di dalam saja. Kau Chin Leong dan istrinya mengangguk, lalu minta kepada Hang Beng dan gurunya untuk mewakili pihak cuan rumah melayani para tamu, sedangkan dia bersama istrinya, juga diikuti oleh para keluarga, yaitu Kam Hang dan Bu Chi Sian, Sumaceng Leong dan Kam Bieng, lalu Sim Ho dan Bilang juga diajak masuk bersama BKWI dan Yo Jin. Setelah tiba di dalam, BKWI lalu cepat memberi keterangan. Kau Lo Chiam Pual, jelaslah bahwa bingkisan kami tadi ada yang mengambil dan menukarnya dengan bingkisan ini. Hal itu tentu terjadi ketika orang-orang datang merubung meja tempat hadiah dan orang itu tentu pandai sekali sehingga tidak ada yang melihat perbuatannya. Karena kami tadi datang terlambat dan bingkisan kami berada di atas, maka hal itu mudah dialakukan. Bagaimana engkau dapat mengatakan bahwa bingkisanmu itu telah ditukar orang? Apa tandanya tanya Sumahui? Sutera merah ini berbeda dengan sutera merah yang kami pakai untuk membungkus perhiasan bros itu. Dan pula, sebelum dibungkus sutera merah, kami membungkusnya dengan kertas kuning lebih dulu. Akan tetapi bungkusan ini tidak ada kertas kuningnya. Jelaslah, ada seorang yang sengaja memasukannya. Akan tetapi, apa maksudnya tanya Kau Chin Leong? Hem, jika memang benar demikian, maksud orang itu sudah jelas kata Sumah Cheng Leong. Pertama, untuk mengacaukan pesta, kedua untuk mengadu domba. Kita cari dan tangkap dia selagi masih berada di sini pendekar ini bangkit. Nanti dulu tiba-tiba Sim Ho berkata, saya harap Cui tidak tergesa-gesa dalam hal ini. Sudah jelas bahwa di antara para tamu terdapat seorang atau lebih musuh yang bergerak secara rahasia. Dan di antara setian banyaknya tamu, bagaimana kita dapat mengetahui yang mana orangnya? Tidak ada bukti apapun padanya dan dia yang menukar bingkisan tadi tentu tidak begitu bodoh untuk membiarkan bingkisan itu masih ada padanya kalau dilakukan penggeledahan. Kita akan gagal, bahkan mungkin sekali menyinggung perasaan para tokoh yang tidak berdosa. Juga berarti kita mengejutkan ulari yang berada di dalam rumput dan semak-semak kalau kita mengebrak rumput dan semak-semak itu. Kalau hendak menangkap ulari yang bersembunyi di dalam rumput, harus dengan hati-hati jangan sampai dia kaget dan siap-siaga. Suma Ceng Leong mengangguk-angguk. Pendapat ini memang tepat, akan tetapi aku tidak melihat lain jalan untuk dapat menangkap penculik Hong Li. Menangkap penculik itu adalah tugas kami berdua dan kami sudah menemukan jejak. Memang sebaiknya kalau orang yang membuat kacau resta ini dibiarkan saja agar dia tidak membuat laporan kepada atasannya. Saya yakin bahwa yang datang menukar bingkisan itu hanyalah kaki tangan penculik itu, bukan si penculik sendiri karena kalau ia yang muncul, mungkin kami berdua dapat mengenalnya, kata Bilang. Mendengar ini, Kau Chin Leong dan istrinya jadi terkejut, juga girau. Sumoy, siapakah penculik Jahanam itu tanya Kau Chin Leong. Su Heng, kami memperoleh petunjuk pada saat melakukan perjalanan dari Gun Pasir, tentang seorang wanita berjuluk Sin Kiam Woli. Ia adalah anak angkat dari Mendiang Kim Hwa Anionio, dan menurut pendengaran kami, ia selain amat lihai dalam ilmu silat, juga pandai ilmu sihir. Kami hendak menyelidik ke sana dan mudah-mudahan kami bisa berhasil. Sebaiknya, urusan penukaran bingkisan ini tidak dibikin ribut agar penculik itu tidak menjadi terkejut dan bersiap siaga sehingga justru menyusahkan kita sendiri untuk mencarinya. Hem, kalau begitu, aku akan ikut membantumu, Sumoy kata BKWI. Urusan ini sekarang menjadi urusanku pula karena aku telah dilibatkan orang sehingga namaku dicemarkan dan aku yang dituduh menculik. Untuk membersihkan ini, tiada jalan lain kecuali aku bertindak menangkap si penculik. Lalu ia berkata kepada Yojin, suamiku, ku harap engkau suka pulang sendiri terlebih dulu, karena aku harus membantu Sumoy dan Simtai Hiap untuk menangkap penculik. Yojin mengerutkan alisnya, menarik napas panjang dan menggelengkan kepala, lalu berkata, Sebenarnya hatiku amat berat melepas engkau pergi, istriku, akan tetapi aku melihat bahwa memang fitnah itu membuat engkau terpaksa bertindak. Inilah jadinya kalau mendekati keramaian kota, ada saja urusan menyusahkan diri. Sumaceng Liong yang sejak tadi ikut mendengarkan, mengangguk-angguk. Mudah-mudahan saja semua dugaan itu benar. Memang jelaslah bahwa penculik itu sengaja hendak menyusahkan keluarga kita. Pertama dengan menculik Hang Li, lalu berusaha mengadu domba dan mengacau esta. Oleh karena Hang Li merupakan keturunan dari Pulau Es dan Gulun Pasir, maka si penculik itu tentulah seorang yang memusuhi kedua keluarga itu, atau setidaknya satu di antaranya. Kalau yang disebut Sin Kiam Moli itu adalah benar anak angkat mendiang Kim Hwa Anionio, memang kuat alasannya jika dia memusuhi kita. Karena itu, sebaiknya jika kita semua turun tangan menyerbu ke tempat tinggalnya. Saudara Sumaceng Liong, saya kira hal itu tidak perlu karena kami baru menduga saja, dan belum ada bukti-bukti nyata bahwa Sin Kiam Moli penculiknya. Biarlah kami menyelidiki lebih dulu. Kalau kami cukup kuat, kami akan merampas kembali Nona Kau Hang Li. Kalau kami melihat bahwa pihak musuh terlalu kuat, baru kami akan mohon bantuan Cui. Kau Chin Leong mengangguk-angguk. Sebagai ayah, tentu saja dia menyetujui tiap usaha untuk menemukan kembali putrinya. Aku percaya kepada kalian berdua, katanya kepada Sim Hou dan Bilang, dan kalau Nona Cheong suka membantu, itu akan lebih baik lagi agar hati kami tidak ragu-ragu lagi terhadap namanya. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan, sebaiknya kalau saya dan suami saya pergi meninggalkan tempat ini dari belakang saja, agar para tamu mengira bahwa memang sayalah yang bersalah dan pihak cuan rumah telah mengambil tindakan. Hal ini penting agar orang yang melakukan penukaran bingkisan tadi merasa telah berhasil dan akan melapor ke atasannya, kata BKWI. Dan aku menunggumu di luar kota sebelah barat, Sumoy, tambahnya kepada Bilang. Kau Chin Leong dan istrinya setuju. Kam Hang yang sejak tadi cuma menjadi pendengar saja, diam dan merasa kagum dan bangga akan sepak terjang orang-orang muda itu. Terutama sekali sikap Sim Ho yang demikian tenang, serta pendiriannya demikian teguh sehingga tidak ragu-ragu bersama Bilang yang menjadi calon istrinya berjanji tidak akan menikah sebelum menemukan kembali Hang Lee. Dan pembelaan mereka terhadap BKWI walaupun wanita ini pernah menjadi tokoh sesat karena mereka yakin bahwa BKWI kini telah merubah kera hidupnya dan kembali ke jalan benar. Pendapat dan keputusan kalian memang tepat, kata Kam Hang. Akan tetapi kalian harus berhati-hati karena ingat, kalau ada musuh yang sengaja menyerang keluarga Pulau Es dan Gulun Pasir dengan perbuatan rahasia dan fitnah, juga adu domba, berarti bahwa mereka itu telah siap siaga menyusun kekuatan. Karena itu, Sim Ho, dalam melakukan penyelidikan, berhati-hati lah dan jika sekiranya keadaan pihak musuh terlalu kuat, jangan segan-segan untuk minta bantuan kedua keluarga itu. Sim Ho memberi hormat kepada kakek perkasa itu. Baiklah, Su Hu, Teacu pasti akan mentaati semua pesan Su Hu. Akhirnya BKWI dan suaminya lebih dahulu pergi melalui pintu belakang, tanpa diketahui oleh para tamu. Baru kemudian cuan rumah dan keluarganya keluar ke tempat ruangan pesta. Akan tetapi baru saja mereka keluar, terjadi keributan lain. Terdengar teriakan-teriakan para pelayan dan ketika keluarga itu lari ke dalam, mereka melihat seorang di antara para pelayan telah mati dengan tubuh kaku dan muka hitam. Keracunan. Tahan semua hidangan. Jangan dikeluarkan lagi sebelum kami periksa lalu Kau Chin Leong yang mengeluarkan perintah ini dibantu oleh para keluarga yang gagah perkasa untuk melakukan penyelidikan. Semua makanan ternyata bersih, akan tetapi ternyata guci-guci arak yang masih belum dihidangkan telah keracunan. Ada sepuluh guci arak yang keracunan. Agaknya pelayan itu tadi minum secawan arak dari guci yang keracunan. Jelaslah bahwa ada orang yang sengaja menaruh racun ke dalam guci-guci arak itu. Apakah tadi ada di antara tamu yang masuk ke sini? Tanya Kau Chin Leong. Para pelayan itu saling bertanya dan akhirnya seorang di antara mereka teringat bahwa memang tadi ada seorang tamu yang bercambang bau kelebat masuk ke situ, setengah mabok sambil membawa cawan dan sambil tertawa-tawa memuji lezatnya masakan dan harumnya arak. Dia minta arak karena guci di depan sudah kosong. Dia datang sendiri ke tempat di mana ditaruh guci-guci itu, kemudian dia keluar sambil membawa seguci arak sambil tertawa-tawa dan terhuyung-huyung setengah mabok, demikian antara lain pelayan itu menerangkan. Kini ada beberapa orang pelayan lainnya yang juga teringat akan tamu berjenggot dan berkumis berwok itu yang memasuki dapur dalam keadaan setengah mabok. Cepat ikut aku dan tunjukkan yang mana tamu itu kata Kau Chin Leong mengajak empat orang pelayan itu keluar. Akan tetapi, mereka tidak menemukan orang berwokan itu di antara para tamu. Tentu dia sudah pergi, kata Kam Hang yang tadi ikut pula mengadakan pemeriksaan dengan teliti terhadap semua makanan. Agaknya setelah dia melihat bahwa usahanya yang pertama untuk mengadu domba itu tidak memperlihatkan hasil seperti yang telah diharapkan, dia lalu menaruh racun ke dalam guci-guci arak itu. Aih, masih untung racun itu hanya mengorbankan nyawa seorang pelayan. Jika sampai dihidangkan dan banyak tamu Kang Ong tewas oleh arak beracun tadi, tentu namamu akan menjadi rusak dan keadaan benar-benar akan menjadi kacau balau. Kau Chin Leong bergidik dan Sumahui mengepal tinju. Keparat Jahanam kata Sumahui. Siapakah orangnya yang demikian membenci kami sehingga melakukan perbuatan kejam dan terkutuk secara bertubi-tubi terhadap kami? Kalau saja aku tahu siapa orangnya. Kematian pelayan karena keracunan itu dirahasiakan dan tidak diketahui oleh para tamu sehingga pesta itu berakhir dengan tenang. Para tamu mulai berpamit meninggalkan tempat itu dan selain mengaturkan ucapan terima kasih, tidak lupa Kau Chin Leong juga mengharapkan supaya para tamu ikut bantu mendengarkan kalau-kalau ada di antara mereka yang dapat mengetahui di mana adanya Kau Hang Li yang lenyap itu. Dengan adanya pesta ini, nama Kau Hang Li segera terkenal di seluruh dunia Kang Ong karena menjadi pokok percakapan dan perbincangan. Sim Hou dan Bilang segera berpamit dari keluarga itu dan memperoleh doa restu, kecuali, tentu saja, dari Hang Beng dan Sumat Chiang Bun yang bagaimanapun juga masih merasa tidak puas. Hang Beng masih merasa tidak puas dan masih tetap saja ada keraguan akan kebersihan BKWI, sedangkan Sumat Chiang Bun yang biarpun mulai meragukan kesalahan BKWI, Bilang dan Sim Hou karena dia tahu betapa muridnya diracuni iri hati dan cemburu, tetap saja terseret oleh sikap muridnya yang memusuhi BKWI tadi. Memang tadi dia pun mempunyai dugaan bahwa BKWI bersalah, apalagi karena dia pernah diserang oleh BKWI yang bersekongkol dengan Tosu-Tosu Pek, Lian Kau dan Pat Kua Kau sehingga hampir saja dia tewas. Kini, kembali ternyata bahwa agaknya dugaan muridnya itu keliru dan BKWI bahkan telah diterima oleh kedua keluarga para pendekar itu untuk bantu mencari Hang Li sampai dapat. Namun, hati pendekar ini tidak merasa puas. Setelah Bilang dan Sim Hou pergi, Sumat Chiang Bun lalu mengajak muridnya untuk bicara dengan Cheng Leong dan istrinya. Tentu saja Sumat Chiang Leong dan Kambi yang merasa heran ketika Chiang Bun minta kepada mereka untuk bicara di antara mereka berempat sendiri. Mereka memilih sebuah kamar kosong dan begitu mereka duduk di dalam kamar tertutup itu, Sumat Chiang Leong tersenyum memandang kepada kakak misannya. Bun ke, engkau sungguh aneh dan membuat kami merasa heran dan ingin tahu sekali. Ada urusan apakah maka engkau bersikap begini penuh rahasia dan mengajak kami bicara tertutup seperti ini. Sumat Chiang Bun juga tersenyum, maka legalah hati Sumat Cheng Leong dan istrinya. Sikap Chiang Bun yang santai itu tidak membayangkan adanya urusan yang amat gawat, walaupun kakak itu mengajak mereka bicara di dalam kamar tertutup. Ah, hanya urusan kekeluargaan, Leong t, akan tetapi kurang enak kalau didengar anggota keluarga lain karena hal ini hanya menyangkut keluargamu dan keluargaku saja, jawab Chiang Bun. Kini Kambi yang tak dapat menahan ketawanya. Sungguh aneh kakak misan ipar ini. Jelas bahwa Sumat Chiang Bun tidak pernah menikah, maka tentu saja tidak mempunyai keluarga selain keluarga suaminya juga. Ayuh, Bun Ko, bukankah keluargamu juga berarti keluarga kami? Mana ada keluarga kami dan keluarga Bun Ko? Chiang Bun juga tersenyum. Yang aku maksudkan dengan keluargaku adalah aku dan muridku ini, karena dia sudah aku anggap sebagai anakku sendiri. Nah, kini aku ingin membicarakan tentang muridku ini dan anak kalian. Suami istri itu saling pandang. Keduanya hampir berbareng bertanya, Sumalian? Gu Hang Beng hanya menundukan mukanya saja. Kalau tidak dipaksa oleh gurunya, sampai bagaimanapun juga dia tentu tidak akan berani membuka mulut. Kini dengan jantung berdebar keras dia menanti suhunya yang mulai membuka rahasia itu. Aku ingin membicarakan tentang perjodohan antara Sumalian dan muridku Gu Hang Beng ini. Bun Ko Cheng Leong berseru kaget. Dia merasa heran, pandang matanya tajam dan terbelalak. Apa maksudmu? Kapan kah Bun Ko mengajukan pinangan dan? Anakku Lian Ji masih begitu muda, baru juga 12 tahun lebih usianya. Kambi Eng juga berseru heran. Sumat Chiang Bun mengangguk-angguk. Memang agak sukar dia mengatur kata-kata, maklum karena selama hidupnya baru sekali ini dia berbicara tentang perjodohan, apalagi dia kini bertindak sebagai orang tua yang ingin menjodohkan muridnya yang dianggap sebagai anaknya sendiri. Aku tahu, aku tahu, akan tetapi ikatan perjodohan antara anak kalian dan muridku telah terjadi semenjak kematian ibumu, yaitu bibi Teng Siang In, Leong T. Bun Ko, apapunlah maksudmu? Sungguh aku tidak mengerti, Cheng Leong bertanya lagi, memandangi guru dan murid itu dengan heran. Muridku tidak berani memberitahukan kepada kalian, dia yang merasa rendah hati itu hanya berani menceritakan kepadaku. Begini, Leong T., kalian tentu masih ingat ketika terjadi penculikan atas diri puterimu, Sumalian, oleh Sai Chu Lama yang merobohkan bibi Teng Siang In dengan pedang bantok kiam yang dirampasnya dari gadis Sikin itu. Cheng Leong dan B. Eng mengangguk tanpa menjawab, tapi mendengarkan dengan hati penuh rasa tegang. Nah, pada waktu muridku membawa ibumu pulang dalam keadaan terluka, kalian lalu melakukan pengejaran terhadap Sai Chu Lama yang melarikan puterimu, meninggalkan bibi Teng Siang In berdua dengan Hang Ding. Dalam saat terakhirnya itulah bibi Teng Siang In meninggalkan pesan kepada Hang Ding. Ibuku meninggalkan pesan terakhir kepadamu. Mengapa engkau tidak menyampaikan pesan itu kepadaku, Hang Beng Sumaceng Leong bertanya dan menegur pemuda itu yang tidak mampu menjawab. Maafkan muridku, Leong T. Dia tidak berani melapor dan hanya berani menyampaikan kepadaku, itu pun baru-baru ini saja dia katakan. Ibumu berpesan supaya kelak Hang Beng suka menjadi suami anakmu, dan ia bahkan menyuruh Hang Beng mengucapkan janjinya untuk mematuhi pesan terakhir itu. Dan Hang Beng telah mengucapkan janji itu. Ayah suami istri itu berseru kaget dan Sumaceng Leong mengerutkan alisnya. Kenapa ibu meninggalkan pesan seperti itu? Dan kenapa pula engkau mau berjanji seperti itu, Hang Beng? Saya, saya tidak berani menolak permintaan Lo Chiampui yang sudah hampir meninggal dunia itu, kata Hang Beng sambil menundukkan mukanya. Mendengar jawaban ini, Cheng Leong dan Bi Eng saling pandang dan mereka pun tidak dapat terlalu menyalahkan Hang Beng. Pesan dan permintaan seseorang yang hampir putus nyawanya memang sukar ditolak. Dan dia tidak berani melaporkan kepada kalian karena dia merasa rendah diri. Dia merasa tidak pantas menjadi calon suami puterimu, takut kalau-kalau kalian menjadi marah kalau dia menyampaikan pesan itu. Akan tetapi di samping itu, dia pun gelisah sekali karena dia sudah berjanji kepada bibi Tang Xiang In, dan dia akan selalu merasa berdosa kalau kelak tidak memenuhi janjinya itu. Karena itu, dia menjadi gelisah dan menyampaikan pesan itu kepadaku. Nah, adik Sumaceng Leong, ku rasa engkau akan cukup mengerti jika sekarang aku minta kalian untuk membicarakan urusan perjodohan antara puterimu dan muridku. Sumaceng Leong mengangguk-angguk dan kami yang mengerutkan alisnya. Bunko, memang tindakanmu ini wajar dan tepat. Dan kami pun bukan bermaksud mengabaikan pesan ibu kandungku sendiri. Akan tetapi, engkau sendiri pun tentu telah mengetahui riwayat daripada perjodohan kami berdua. Pilihan orang tua akhirnya tidak cocok dan tidak jadi, dan kami memilih jodoh atas dasar pilihan hati sendiri, bukan pilihan orang tua atau siapapun juga. Oleh karena itu, sudah sejak mempunyai anak, kami suami istri telah bersepakat untuk memberi kebebasan pula kepada anak kami Sumalian. Ialah yang telah akan menentukan dengan siapa yang akan menikah. Tidak seorang pun boleh memaksanya, bahkan andai kata ibuku masih ada pun, beliau tidak akan ku benarkan kalau memaksa anak kami berjodoh dengan orang yang dipilih ibuku. Sumat Chiang Bun mengangguk-angguk, mengerti. Jadi kalau begitu, kalian tidak setuju kalau anak kalian Sumalian berjodoh dengan muridku Gu Hong Meng. Tidak setuju kalau perjodohan itu tidak dikehendaki oleh Sumalian, tentu saja, kata Kambi Eng yang membenarkan keputusan suaminya itu. Bagaimana kalau Kelak Sumalian setuju berjodoh dengan Gu Hong Beng Desak Sumat Chiang Bun? Kalau memang kehendak anak kami demikian, tentu saja kami pun tidak akan merasa keberatan, Bun Ke, kata Sumat Cheng Lion dengan suara mantap. Bagus, kita telah bicara dengan hati terbuka. Nah, Hong Beng. Sekarang tidak ada yang perlukan susahkan. Pesan terakhir mendiang Bibi Teng Chiang In kini telah kita sampaikan kepada orang tua Sumalian dan mereka pun setuju kalau anak itu Kelak suka menjadi jodohmu. Kini bebaslah penanggungan hatimu. Kalau Kelak Sumalian suka menjadi istrimu, berarti engkau telah memenuhi pesan terakhir Bibi Teng Chiang In dan ayah ibu anak itu tidak akan menghalangi dan akan menyetujuinya sehingga semua akan berjalan dengan lancar. Akan tetapi, andai kata Sumalian tidak setuju dan menolak untuk menjadi istrimu, maka tentu saja tali perjodahan itu gagal. Akan tetapi kegagalan itu bukan karena kesalahanmu sehingga engkau tidak perlu merasa berdosa kepada Bibi Teng Chiang In. Hong Beng cepat mengaturkan terima kasih kepada suhunya, juga kepada Sumat Cheng Lion dan istrinya. Hatinya memang terasa lega bukan main. Ketika dia berjanji di depan nenek itu dalam saat terakhir, dia terpaksa sekali dan setelah berjanji, dia merasa terikat. Kini, ikatan itu melonggar dan dadanya terasa lega. Tinggal mudah saja baginya. Dia akan menanti sampai Sumalian menjadi seorang gadis dewasa, sekitar 5-6 tahun kemudian, lalu dia akan menemui gadis itu, menceritakan tentang pesan terakhir nenek Teng Chiang In dan melihat bagaimana sikap dan tanggapan Sumalian. Kalau gadis itu setuju, berarti dia akan menjadi suami gadis itu, mantu dari pendekar Sumat Cheng Lion, suatu hal yang merupakan penghormatan besar sekali baginya. Kalau sebaliknya gadis itu menolak, maka dia akan bebas dari janjinya terhadap pesan nenek itu dan dia akan bebas berjodoh dengan wanita manapun juga tanpa merasa berdosa dan melanggar janji. Akhirnya keluarga keturunan Pulau Es dan Gulun Pasir itu saling berpisah dan kembali Kau Chin Leong dan istrinya ditinggal berdua saja, melamun dan terbenam kedukaan kehilangan anak mereka walaupun kini mereka mempunyai harapan karena pendekar Suling Naga sendiri bersama Bilan dan dibantu oleh BKWI pula, yang akan mencari anak mereka sampai dapat. Mereka percaya penuh akan kemampuan pendekar Suling Naga Simhou, apalagi dibantu oleh dua orang wanita yang memiliki ilmu kepandayan yang cukup tinggi itu. Mereka hanya dapat menanti dan berdoa. Lihat baik-baik, Hong Li, hari ini akan ada pertunjukan yang amat menarik hati, kata Sintia Memoli setelah mengajak muridnya meloncat naik ke atas menara. Kini, setelah memperoleh gemblengan setiap hari dari Sintia Memoli, gadis cilik itu telah mampu melompat naik ke atas menara itu, bahkan di atas menara itu ia diajar untuk berlatih semedi oleh burunya. Apakah akan terjadi penyerbuan lagi seperti yang dilakukan lima orang tempoh hari, subotannya Hong Li sambil memandang kesekeliling. Dari menara itu, nampaklah seluruh daerah kekuasaan gurunya. Rumah tempat tinggal mereka yang dikelilingi semak-semak belukar dan hutan-hutan kecil buatan yang aneh-aneh, yang penuh dengan jebakan rahasia dan perangkap-perangkap maut, pasir dan lumpur maut yang mengerikan. Dari atas menara itu Hong Li dapat melihat sampai jauh ke bawah, ke kaki bukit dan sampai keluar hutan-hutan buatan yang penuh jebakan itu. Akan tetapi ia tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Daerah sekitar tempat itu nampak seperti biasa, sunyi saja dan hanya ada burung-burung yang berterbangan dari pohon ke pohon. Aku tidak melihat apa-apa, subot, katanya. Bukan ke situ, lihatlah ke sungai sana. Hong Li menengok ke kiri dan terkejutlah ia melihat lima buah perahu menyusuri sungai Cinsa. Ia tadi hanya memperhatikan daerah daratan saja, tidak memperhatikan sungai itu sama sekali. Di dalam lima buah perahu itu terdapat orang-orang yang jumlahnya semua 32 orang. Tidak dapat ia melihat dengan jelas keadaan orang-orang itu walaupun ia dapat menghitung mereka dengan mudah. Sekarang tepat di bagian yang paling dekat dengan tempat tinggal subonya, lima buah perahu itu minggir dan semua orang lalu berloncatan ke darat, menyeret perahu-perahu itu naik ke atas daratan. Hem, mereka tentu orang-orang Cinsa Pang yang telol Hong Li mendengar suara subonya berkata lirih. Dan sekarang agaknya mereka dibantu dua orang kakek pandai, entah pimpinan mereka sendiri ataukah orang lain. Hong Li memandang penuh perhatian dan kini ia pun melihat bahwa semua orang telah berkumpul, membuat lingkaran mengelilingi tiga orang yang sedang bercakap-cakap dengan dua orang kakek. Melihat betapa tiga orang itu berdiri berhadapan dengan dua orang kakek, Hong Li dapat mengerti apa yang dimaksudkan semuanya. Agaknya tiga orang itu tentu para pimpinan Cinsa Pang dan dua orang kakek itulah yang oleh gurunya disebut dua orang kakek pandai. Dilihat dari atas menara, mudah diduga bahwa para pimpinan itu sedang mengadakan perundingan, mereka itu mungkin sedang mengatur siasat untuk menyerbu ke atas. Hong Li merasa betapa jantungnya berdemar saking pegangnya. Teringat dia akan lima orang penyerbu dan diam-diam ia bergidik. Jangan-jangan kembali Subo-nya juga akan membunuh 32 orang pendatang itu. Seolah-olah dapat membaca jalan pikirannya, terdengar Sintia Moli berkata, Orang-orang Cinsa Pang sungguh tolol dan jahat, berani sekali memusuhi aku yang hidup tenteram di tempat ini. Subo, sebenarnya mengapa mereka itu memusuhi Subo Hang Li bertanya, teringat betapa lima orang Cinsa Pang telah dibunuh Subonya. Maksudku, kelima orang dari Cinsa Pang yang dahulu itu, karena yang sekarang ini tentulah ingin membalas atas kematian atau hilangnya lima orang pertama. Gurunya mengangguk-angguk. Engkau benar, tentu saja mereka itu datang menyerbu karena kehilangan lima orang teman mereka itu dan mereka dapat menduga bahwa lima orang itu tentu tewas di sini. Adapun lima orang dahulu itu, ah, apalagi yang mereka kehendaki kecuali niat buruk terhadap kita. Mereka adalah penjahat-penjahat dan agaknya mereka mendengar bahwa yang tinggal di sini hanyalah wanita-wanita cantik tanpa pria dan tentu mereka membayangkan bahwa kita mempunyai banyak harta. Mereka menyerbu untuk merambok dan memperkosa, apalagi? Engkau tentu masih ingat betapa jahatnya mereka. Seorang di antara mereka keselamatkan dari ancaman bahaya, dan apa yang telah dia lakukan sebagai balasan. Dia menawanmu. Hang Li bergidik. Alangkah jahatnya orang-orang itu, pikirnya. Sama sekali ia tidak tahu bahwa subonya menyembunyikan kenyataan yang berlainan sama sekali dari apa yang dikatakannya tadi. Cinsapang adalah perkumpulan orang-orang kasar. Mereka adalah nelayan-nelayan, juga bajak-bajak sungai, dan pemungut pajak paksaan dari para nelayan dan petani di sepanjang sungai Cinsapang. Perkumpulan ini diketuai seorang lelaki berusia 40 tahun bernama Lohopah, seorang bekas bajak laut tunggal yang dapat mengumpulkan para bajak laut, menundukkan mereka dan mendirikan perkumpulan Cinsapang itu. Lohopah adalah seorang ahli silat yang cukup tangguh, terkenal dengan julukan Cinsapacu, macam tutul sungai Cinsapang, mungkin karena wajahnya yang bopeng dan totol-totol. Tubuhnya tinggi kurus dan dia lihai sekali memainkan sepasang golok besar. Lohopah memiliki seorang anak laki-laki berusia 20 tahun lebih yang berwajah tampan dan bertubuh gagah, bernama Lohengsyok. Pada suatu hari, ketika Lohengsyok sedang naik perahu memancing ikan seorang diri dan perahunya tiba di dekat tempat tinggal Sien Kiamoli. Wanita ini melihatnya dan tergeraklah hatinya. Walaupun ia bukan seorang yang gila laki-laki, namun kehidupan yang kesepian dari wanita ini membuat ia sekali waktu suka mencari hiburan. Setiap kali bertemu dengan pria yang menarik hatinya, tentu ia akan menggunakan kecantikan dan kepandainya untuk memikat hati pria itu dan memaksanya menjadi kekasihnya untuk beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Setelah merasa bosan, ia akan membunuh pria itu agar jangan mengabarkan hal-hal yang memalukan tentang dirinya. Demikianlah, ketika melihat Lohengsyok, Sien Kiamoli merasa tertarik dan tanpa kesukaran ia berhasil memikat hati pemuda itu karena Lohengsyok juga bukanlah seorang pemuda alim. Bagaikan seekor laba-laba berhasil menangkap seekor lalat, Sien Kiamoli membawa pemuda itu ke serangnya. Seperti biasa, setelah ia kekenyangan mengisap darahnya dan menjadi bosan, pemuda itu dibunuhnya dan dilemparkannya ke dalam lumpur maut sehingga lenyap tanpa bekas. Hal itu terjadi beberapa bulan sebelum ia menculik Hong Li. Meskipun pembunuhan itu tidak meninggalkan jejak, namun akhirnya Lohengsyok yang kehilangan putranya merasa curiga. Lima orang anak buahnya kemudian melakukan penyelidikan dan mereka pun lenyap di tempat yang penuh rahasia itu. Lohengsyok sudah melakukan penyelidikan dan mendengar bahwa di bukit yang berada di kaki pegunungan Hengchwonsan itu tinggal seorang wanita cantik dan berjuluk Sien Kiamoli. Dia merasa yakin bahwa wanita inilah yang telah melenyapkan putranya. Apalagi ketika lima orang anak buahnya yang melakukan penyelidikan juga lenyap, hatinya penuh dengan kemarahan dan dia pun mengumpulkan semua anak buahnya yang berjumlah 30 orang termasuk dia dan dua orang pembantunya. Bahkan dia kemudian minta bantuan dua orang temannya yang menjadi bajak di sungai Lancang, Mekong, yaitu dua kakek yang kini sudah datang bersama dia dan anak buahnya. Kalau kau ingin nonton pertunjukan, kau tinggallah saja di sini menjadi penonton, kata Sien Kiamoli kepada muridnya. Aku akan mengajak tiga pelayanku untuk menyambut para penyerbu itu habis berkata demikian. Sien Kiamoli lalu meloncat turun dari atas menara. Gerakannya demikian ringan seperti seekor burung yang terbang saja, diikuti pandang mata muridnya penuh kagum. Hang Li merasa amat kagum pada wanita yang menjadi ibu angkatnya dan juga gurunya itu, menganggapnya seorang wanita cantik jelita, lemah lembut, dan berhati baik di samping ilmu kepandainya yang sangat tinggi. Kadang-kadang ia suka membandingkan gurunya dengan orang tuanya. Ia tidak tahu siapa yang lebih liai antara gurunya dengan mereka. Kini ia melihat betapa gurunya diikuti oleh Ang Nio, Pek Nio dan Hek Nima keluar dari dalam rumah menuju ke pantai di mana para penyerbu itu tadi berkumpul. Dari menara itu ia dapat melihat jelas apa yang terjadi di bawah sana. Orang-orang Cinsapang itu ternyata kini dibagi menjadi dua kelompok dan masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang di antara dua kakek itu. Kelompok pertama yang disertai pula oleh pimpinan Cinsapang menyerbu dari arah sungai itu, yaitu dari timur sedangkan kelompok kedua mengambil jalan memutar, dan memasuki daerah berbahaya itu dari arah selatan. Dengan jantung berdebar Hang Li melihat dari atas menara betapa gurunya dan tiga orang pelayannya itu menyelinap dan menuju ke bagian timur, menyelinap antara pohon dan semak-semak melukar. Nampak gurunya sedang memberi petunjuk, jari tangannya menuding ke sana-sini dan ketiga orang pembantu itu lalu berpencaran, menyelinap di antara pohon-pohon. Pedang telanjang mengkilat di tangan tiga orang wanita pembantu yang cantik-cantik akan tetapi juga lihai itu. Diam-diam Hang Li merasa ngeri. Ia tahu bahwa akan terjadi pembunuhan-pembunuhan lagi. Melihat demikian banyaknya jumlah lawan yang datang menyerbu, ia dapat membayangkan betapa tempat itu akan menjadi tempat pembantaian. Tentu banyak sekali darah yang akan mengalir dan mayat bertumpuk-tumpuk walaupun semua mayat dapat dilempar ke dalam kubangan lumpur atau pasir dan akan lenyap tanpa meninggalkan bekas. Ia bergidik.